Saat Rasul berkumpul dengan sahabat, satu sahabat bertanya mengapa ikan tidak memiliki lidah dan Rasul menjawab. Nabi Adam adalah manusia pertama, malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Adam kecuali Iblis yang tidak mau. Akibat tidak mau bersujud kepada Adam, Iblis dilaknat dan diturunkan ke bumi lalu bersemayam di lautan. Iblis terus menyusuri laut dan bertemu satu ikan, dia menceritakan kepada ikan tentang keburukan dan kekurangan Nabi Adam. Iblis bercerita bahwa Nabi Adam akan memburunya dan ikan lainnya, ikan tersebut langsung menyampaikan hal tersebut kepada ikan yang lainnya. Mengetahui hal itu, Allah langsung memotong lidah ikan tersebut agar ikan itu tidak menyebarkan hal yang buruk kembali mengenai Adam. Kisah ini berasal dari Abu Laids As Samarkandi meriwayatkan dari Hujayfah.